Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel Renia Stuti yeay kalian sehat kan? sehatlah sehatlah Alhamdulillah nah di video kali ini aku mau ngevlog di warung aku yang sederhana yang di dalam rumah masih kurang percaya banyak yang nanya katanya mbak aku mau modal sedikit tapi aku bingung kalau sewa ruko kemahalan bisa nutup gak sama pendapatan hari-hari kan kita masih pemula kalau misalnya kalian masih pemula itu jangan nyawa ruko dulu kalau modalnya nipis mendingan kalian dagang di depan rumah atau dalam rumah kayak aku tuh oke kita pakai kamera belakang ya dijamin offsetnya jutaan jadi sekalian tepat tinggal sekalian dagang dalam rumah kamera belakang ya nah lanjut ini beneran dagang di dalam rumah ini di dalam rumah masih ada yang belanja ini sebenernya di dalam loring gendor maaf ya shooting ini ini sebenernya dagangnya harusnya disini guys guys tuh tapi karena gak cukup ini aja pada di luar-luar ini galon dimasukin ya guys tuh tuh di dalam paling gak di belakang pahmi itu doang gak dalam-dalam nah pusing kan gak cukup akhirnya aku ngarelain dagang di dalam ini depan ini minuman minuman gelas sampai dalam penuh ya tuh ke dalam sana-sana-sana-sana-sana-sana penuh tuh senyum gak nah ini masuk ini beneran pintu ya guys pintu rumah tuh kalian masih bingung tuh dalam rumah aja bisa dagang langsung masuk pintu buat cantolan 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 tuh eh gue jadi ikutan udah gitu suami aku mana anaknya tuh beneran ini dalam rumah guys tuh atap sama apa mbak eh terigu eh terigu jatuh kok ini belum dibawa-bawa krispranya ya put sama adem sari lagi lagi yang beli guys ntar ya oke sudah mepet udah mau maghrib tuh tuh guys yang masih belum tahu tuh sempit banget sempit banget cuman lebarnya paling 5 meter ke dalamnya 6 meter jadi disusun sampai atas-atas kadang orang yang komen ya teman-teman aku di youtube ini maaf ya udah mau maghrib lagi beberapa hari ini lagi kurang enak badan jadi pas mau maghrib senggang tuh di atas aja kalau ada yang nanya mbak emang gak takut ambrul katanya insyaallah enggak ya soalnya ini dibor dibor di tembok bukan dipaku ya tuh sampai di atas-atas aja orang-orang kan di channel-channel lain pada taruh di gini disusun kalau tokoku lebar banget doain palingnya gak dicantorin kayak gini guys soalnya ini memakan waktu juga kita modal plastik lagi tuh yang gini-gini tapi kalau kalian tempatnya sempit boleh pakai trik seperti ini ya put ya putri senyum hari ini putri kurang senyum senyum put senyum gak walaupun gerga sama orang jangan gitu kalau gak ada yang beli gimana ya senyum walaupun ibunya agak nyebelin ibu tadi nyebelin apa telur senyum aja terus terus laugh terus abu sabar ya enggak bu gitu nyan biasa aja ya biasa tadi ada orang abagal bawel dia maunya lebih timbangannya telor kan kalau aku kan pakai timbangan ini sih guys elektrik ini nggak bisa diboongin mau lebih lima lebih 20 juga namanya sekilo harusnya sekilo walaupun lebih kan paling cuman lebih 10 kayak 1010 itu 1010 itu pun udah 400 perak udah mau gope kan jadi kadang mereka tuh nggak ngerti untung kita telur loh cuman ngambil gope tapi Alhamdulillah lah biarin ya moga-moga berkah aja udah tuh ya gini aja guys kalau vlog di warung tuh di tiang yang penyangga ini bumbu-bumbu ini belinya di pasar kalau misalnya kalian tanya ini so on sama 25 gram so on seprapat gitu keteng-ketengan aja nih so on yang tiga ribu setengah on gitu aja tuh tepung panir setengah kilo gitu apa itu belum ke sini siapa itu udah dapet lakban dari mana mau ngaduk oke guys tuh ini makanan tuh biar rapi makanan kotak-kotakan disenek ya guys ya eh disenek dibukain jadi yang keteng-ketengan sama yang bokbokan tidak acak-acakan tuh yang ketengannya disini oke guys ini beneran dalam rumah ini rumah kecil tuh mau shola udah mau ngaji tuh dadah mau makri pengget ya jangan lupa sholat dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua sehat dadah jangan lupa bersyukur ya 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 Terima kasih.